Intro Halo my friend, welcome back to my channel kali ini saya mau sharing sedikit teman-teman ya kejadian soal beberapa waktu yang lalu yang sempat saya alamin di laptop saya ini yang salah satunya menyebabkan saya vakum teman-teman jadi kemarin saya sempat vakum sekitar 3 bulan ini disebabkan oleh ini teman-teman yaitu virus teman-teman virus yang sebenarnya sih saya sendiri dulu anggap ini remeh sebenarnya karena kan sempat ada berita heboh waktu itu sekitar 2 tahun lalu tetap virus ini yaitu namanya virus ransomware teman-teman nah ini saya juga gak nyangka kalau saya bisa ngalamin ini bisa ngalamin ini teman-teman ya begitulah namanya jaringan internet ya teman-teman ya jadi kita gak bisa prediksi ini sebenarnya musibah ya kalau kita bisa bilang ini musibah sebenarnya untuk kita biasa yang bekerja di komputer semua file-file semua kita taruh di komputer di laptop teman-teman ini sebenarnya musibah buat kita karena file-file kita itu gak bisa dibuka teman-teman gak bisa dibuka sama sekali file-file kita itu kekunci jadi ini bener-bener sih buat saya kemarin sempat stress juga teman-teman wah ngurusnya pusing saya cari kesana kemari caranya saya searching tapi gak dapat juga teman-teman saya mau kasih lihat contohnya teman-teman apa sih yang efek dari virus ransomware ini nah virus yang kena di saya itu nama virusnya itu Mogera ransomware teman-teman ini saya kasih lihat virusnya kayak gimana nah ini file-file saya ini file-file lama yang saya masih simpan teman-teman yang berharap file-file ini bakal balik jadi saya masih menunggu kode enkrip yang biasa ada teman-teman beberapa web yang sudah coba untuk memerangi ransomware ini teman-teman saya lagi nunggu web-web seperti itu untuk bisa dapat kode enkrip saya enkripsi atau enkrip gitu ya saya kurang ngerti juga ya masalah kayak gini nih ini saya mau kasih lihat file-file untuknya kayak gimana sih efeknya kayak gimana nah ini ini file YouTube saya yang sudah sekitar tiga bulan teman-teman yang sudah tiga bulan saya kumpulin ini coba teman-teman bisa lihat tempatnya bentuknya kayak gimana bentuknya kayak gini teman-teman gak bisa dibuka sama sekali tuh wah bener-bener bikin pusing teman-teman wah ini semuanya gak bisa dibuka teman-teman nah nama file yang kena eh nama virus yang kena di saya itu namanya virus Mogera teman-teman Mogera ransomware nah ini file semua semua folder yang terkena virus ini ada tulisan dia ada dokumen teman-teman ada text dokumen ada di setiap foldernya tulisannya kayak gini teman-teman nah ini ada peringatan seperti ini teman-teman bisa baca sendiri ya lihat wah itu saya lihat ini awal saya otak-atik teman-teman saya bilang kok kenapa ya tiba-tiba kayak ada file apa namanya folder kebuka sendiri kayak gimana apa namanya browser saya tiba-tiba ngeklik ngeklik nggak jelas semua teman-teman akhirnya saya restore laptop saya saya nyalain lagi saya cabut internet nah terus saya buk saya lihat lah file-file yang di dalam folder-folder saya yang saya simpen akhirnya saya lihat efeknya itu gak kebuka teman-teman wah saya lihat semua file kayak gini bentuknya semuanya wah saya sepuluh teman-teman ini kan file-file yang saya sudah kumpulin ya ini ini cuma YouTube teman-teman belum file-file kerjaan saya editing saya nah ini yang saya mau kasih lihat itu yang tadi ya sorry ini wah ini teman-teman waktu saya dapat ini saya lihat press of private key and decrypt software nah ini decrypt software nya ini teman-teman nah ini itu kodenya teman-teman untuk intinya dia untuk membuka file-file yang sudah kekunci sama mereka jadi ini mereka ini kayak kalau saya baca-baca di internet seperti mafia gitu ya teman-teman ya jadi mereka nyerang file eh nyerang komputer-komputer yang yang apa namanya yang gak hati-hati istilahnya lah ya pengguna komputer yang gak hati-hati termasuk saya ya saya pusing teman-teman dia minta 180 dolar waktu itu 180 dolar kalau kita kali 14 ribu itu ngelak itu itu ngelak 1000 dolar teman-teman dikali 14 ribu 14 juta teman-teman dia minta wow gila teman-teman terus dia waktu itu dia bilang check your emails or spam spam or junk folder if you don't get answer more than 6 jam more than 6 hour jadi kita disuruh cek emailnya kita arti ada di emailnya itu ada teman-teman emailnya kayak gini juga ya intinya dia kasih tahu kalau sampai besoknya atau dua hari kalau dikasih waktu itu 24 jam kalau saya enggak kasih respon atau saya enggak tebus eh apa namanya bayaran ini file saya enggak bakal bisa balik untuk selamanya katanya gitu ya emang bener sih kejadian teman-teman kejadian nah ini file-nya gorento addbit message ya inilah email yang memang wah bener-bener saya stres waktu itu teman-teman ini saya kasih lihat kalau teman-teman masih bingung view of ransomware itu apa sih gitu mungkin ada beberapa yang enggak tahu saya waktu itu tahu teman-teman ransomware itu tahu cuma saya enggak nyangka saya bisa kena gitu kan nah nah karena saya ini kita lihat dulu ini rasulnya adalah sejenis malware yang intinya mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data hingga tebusan dibayar bener teman-teman eh seperti itulah yang saya alamin ya makanya saya bilang bener ada beberapa kasus yang saya lihat bisa di diencrypt artinya bisa dibuka teman-teman jadi ada software-nya ini saya buka saya searchin di Google teman-teman searchin di Google eh cara 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 mengembalikan ya saya cari mengembalikan sel teman-teman 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 yang bisa membuka file-file yang sudah terencrypt teman-teman Descript apa apa Descript yang sudah terkunci lah intinya saya sudah coba teman-teman hampir semua software yang sudah di kasih sama internet yang di Google ini yang diarahin Google saya coba hampir semuanya tapi hasilnya nihil teman-teman ya kebanyakan kan WPP yang ngasih link itu yang ngasih link itu dia cuma ngasih-ngasih cara untuk ngilangin virusnya ngilangin virusnya aja teman-teman tapi enggak ngembalikan datanya nah gitu jadi ya kalau cuma ngilangin virusnya menurut saya sih nggak susah ya kalau cuma ngilangin virus tapi ngembalikan datanya itu sebenarnya nih cara mengembalikan file yang terinfeksi terencrypsi virus ya ini dikasih tahu blablabla ah saya sudah buka semuanya nih teman-teman waktu itu akhirnya akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman saya pasrah akhirnya mengambil keputusan untuk install ulang aja teman-teman install ulang windowsnya saya balikin semuanya oh iya teman-teman saya lupa bilang saya sempat juga untuk recovery jadi recovery system di windows saya jadi kan sebenarnya kita kan buka untuk sempat untuk apa namanya untuk backup ya teman-temannya pengaturan pengaturan kita di awal pengaturan komputer kita jadi semua file semua sistem itu semuanya harusnya bisa dibalikin masalahnya saya ya waktu itu saya enggak saya enggak backup file di desain teman-teman tapi cuma backup file di C gitu teman-teman jadi cuma backup file di C jadi walaupun itu dibalikin sistemnya file-nya enggak balik teman-teman ya gitu jadi ada cara seperti itu jadi ada cara seperti itu kalau kita bisa balikin file-nya dengan kita restore ulang jadi kita membalikan setelan ulang pengaturan di laptop ini di PC kita teman-teman tapi hasilnya nihil juga tapi saya lihat juga di file saya saya di file saya saya waktu itu di file saya termasuk download ya teman-teman ya berarti ya termasuk file download file dokumen nah itu waktu itu saya lihat file-file download waktu itu itu juga tetap ada eh tetap file-nya itu bentuk file-nya itu mau gerai itu teman-teman jadi sebenarnya walaupun saya restore file-nya itu tetap enggak balik jadi tetap enggak balik teman-teman wah itu bener-bener bikin stres ya bikin stres bener-bener teman-teman ya tapi enggak apa-apa ini pengalaman saya teman-teman pengalaman pribadi pengen saya sharing jadi saya mau kasih tau penyebabnya kenapa saya bisa terserang virusnya terserang virusnya jadi waktu itu saya buka mau download salah satu software software musik teman-teman untuk audio recording kalau enggak salah jadi saya download di 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 apa ya namanya saya juga lupa apa ya nama 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 website jadi website download gratis itu teman-teman jadi saya download disitu nah saya tiba-tiba saya download disitu saya mau download tiba-tiba dihasilkan ke web lain nah saya klik itu teman-teman jadi jangan sembarangan pada saat kita mau download di web gratis kita jangan sembarangan klik teman-teman ya padahal saya itu sudah intinya sudah hantam lah intinya gitu ya teman-teman ya jadi sebenarnya saya itu sudah ngerasa kalau saya itu sudah bisa lah kayak gitu-gitu sudah ahli lah masalah download-download gratis kayak gitu eh ternyata saya itu lalai teman-teman jadi kurang teliti saya klik lah itu saya download saya bingung itu nama file-nya itu sesuai dengan nama software yang saya mau klik itu ya kan setelah itu saya download ya teman-teman ya nah memang sih file-nya gak besar teman-teman waktu itu cuma ada 10 Mega 10 atau 2 Mega gitu saya lupa nah saya download itu file-nya masuk tuh nah nama file-nya itu sesuai dengan aplikasi yang pengen saya install yang pengen saya download teman-teman nah akhirnya saya klik lah itu aplikasi otomatis kan di install tuh ternyata aplikasi itu adalah virusnya teman-teman jadi dia buat buat virus itu namanya sama kayak software yang pengen kita download kan gila ya teman-teman ya mereka hebat banget gitu ya begitulah teman-teman jadi saya harap teman-teman yang yang belum pernah ngerasain yang saya alamin yang sampai ngerasain teman-teman itu akibatnya fatal buat kita buat kita yang biasa kerja di komputer yang biasa buat kerja yang semua file-file kita taruh di komputer kalau bisa backup teman-teman file-file yang penting itu di harddisk di harddisk eksternal eh sebenernya punya harddisk eksternal teman-teman ya saya punya harddisk eksternal itu 2GB eh sorry 2TB ya teman-teman saya punya tapi saya nggak nggak backup karena saya pikir file-file itu bakal saya pakai terus jadi saya nggak apa namanya nggak backup dulu karena saya pikir nanti dipakai lagi teman-teman ya jadi file-file yang udah lama biasanya yang saya pikir penting yang lama terus saya baru pindahin ke harddisk eksternal harusnya file-file yang penting itu langsung kita pindahin ke harddisk biar intinya kalau bisa ada apa-apa dengan komputer kita itu bisa ter backup teman-teman aman lah istilahnya ya begitulah teman-teman ya penyesalan selalu datang di waktu yang salah hahaha jadi oke teman-teman itu aja sih yang pengen saya sharing semoga teman-teman yang ngalamin yang jangan sampai lah teman-teman yang belum ngalamin jangan sampai ngalamin nggak saya lebih hati-hati berinternet teman-teman lebih hati-hati buka-buka website nge-donald-donald juga hati-hati jangan sampai teman-teman ngerasain yang kayak saya rasain gitu teman-teman oke teman-teman itu aja yang pengen saya sharing sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa comment teman-teman oke teman-teman itu aja sampai ketemu God bless you